Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob cuitan wakil ketua DPR Fahri Hamsah di twitter Dengan memuat kata ungkapan TKI sebagai babu berbuntut panjang Fahri dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR oleh penggiat Buruh Mikran Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? Cuitan dari Fahri Hamsah Wakil ketua DPR kita yang terhormat ini Memang menjadi trending topic ya Beliau mencuit yang bikin heboh ini Karena dia membandingkan dengan banyaknya tenaga ilegal dari Tiongkok Yang masuk ke Indonesia Nah dia mengatakan bahwa kita saja Banyak tenaga kita yang ngemis di luar negeri untuk menjadi babu Ya seolah-olah kenapa kok Indonesia membiarkan banyak tenaga asing yang masuk Nah ini memang dipandang oleh semua orang itu Adalah penghinaan terhadap tenaga kerja wanita kita yang di luar negeri Dan protes-protes yang muncul itu tidak saja dari LSM dalam negeri Tetapi para tenaga kerja wanita kita itu Yang dari Arab, dari Hongkong maupun dari wilayah-wilayah lain Itu semua pada melayangkan protes Dan bahkan wakil ketua kita ini sudah diajukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Agar supaya ini bisa disidangkan Dan memang kalau kita pikir-pikir Tenaga kerja wanita kita di luar negeri itu Harusnya itu bukan diejek dengan mengatakan jadi babu Mengemis ya Tetapi ini adalah ada satu lowongan pekerjaan di luar negeri Dimana gajinya juga cukup bagus ya Kalau bekerja di dalam negeri itu gajinya kecil Bekerja di luar negeri gajinya besar Dan mereka patut dan selalu dikatakan oleh orang-orang yang cinta tanah air Sebagai pahlawan bangsa Karena gaji-gaji mereka itu diterima dalam uang asing Devisa Sehingga apa yang mereka hasilkan itu Ditransfer balik ke Indonesia Berapa banyak itu tenaga kerja di Indonesia ini Lebih dari 3 juta orang Itu membawa pulang devisa berapa banyak Memang ini harus dikatakan sebagai seorang pahlawan Ya bukan sebagai seorang pengemis pekerjaan sebagai babu Ya jadi memang tweetan di twitter dari beliau ini Ya kebangetan Ya pernah saya punya pengalaman Bahwa saya ketemu di dalam pesawat Seorang tenaga wanita Yang bekerja di Taiwan Maupun di Singapura Juga di Hongkong Terjadi pertanya jawab yang sangat enak Bahwa mereka bekerja di Taiwan Dua tahun tidak pulang Tetapi gaji di sana itu dia bisa mengumpulkan tiap bulannya 6,5 juta rupiah Nah dia tidak pulang selama 2 tahun Begitu pulang tiket pesawatnya dibayarin sama majikannya Ya uangnya terkumpul hampir 200 juta Ya dia senang sekali pulang ke Indonesia Ya dan orang ini adalah dari sekitar daerah kudus sana Ya itu bisa membangun rumahnya Bisa memberi penghidupan yang lebih baik terhadap keluarganya Bisa menyokolahkan anak di sekolahan yang baik Jadi memang semua ini harus dianggap sebagai pahlawan Ya bukan sebagai pengemis Atau bahkan sebagai babu Ya jadi memang cuitan ini Ya harus ditanggapi dengan benar Agar supaya wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR itu Kalau ngomong ya jangan seperti itu Ya katanya kan Ungkapan-ungkapan orang itu mencerminkan dirinya sendiri Nah coba sekarang kita mentelahah perkataan itu Dan berpikir kembali Apakah wakil-wakil kita yang di DPR itu patut dipertahankan atau tidak Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton!